Intro Selamat pagi Pemirsa Martabat Komisi Pemberantasan Korupsi Kian berada pada titik nadir. Bukannya menunjukkan prestasi, rentetan kontroversi memalukan justru terus menerus dan konsisten diproduksi oleh lembaga anti raswa itu. Darah kepemimpinan KPK yang jauh dari harapan itu harus segera diamputasi. Untuk itu proses pergantian, pimpinan KPK tahun ini harus mampu menjadi momentum untuk mengembalikan murwah dari lembaga anti korupsi tersebut. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 11 Mei 2024 dengan tema Memulihkan Murwah KPK. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewana Daksi Media Group Jakabudi Santosa. Mas Jakas, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Sehat Mas Jakas? Tapi ada yang sedang tidak sehat ya, citra dari KPK yang ternyata dipandang oleh publik cukup menurun. Apalagi kalau kita melihat lembaga penegak hukum lainnya sedang menunjukkan kinerja yang baik dalam beratas korupsi. Sebelum kita nanti membahas memulihkan murwah KPK ini Mas Jakas, kita akan membahas topik utamanya di headline dalam Hari Media Indonesia hari ini. Tentunya pemirsa di rumah bisa mendownload langsung e-paper media Indonesia. Yang pertama beda tafsir caleg terpilih maju pilkada. Jadi ternyata ada perbedaan pernyataan ya, antara Ketua KPU dengan Titi Anggera ini dari Perlunim. Apa yang menjadi diskusi di sini? Iya, ini kan kalau Ketua KPU Pak Hasim ini kan dia bilang nanti kepala daerah yang untuk mencalonkan di pilkada ini kan tidak harus menurun. Yang sekarang jadi terpilih menjadi anggota legislatif ya, baik itu DPR, DPD maupun DPRD. Kata dia itu nanti pelantikan itu bisa menyusul. Padahal kalau dalam aturan bahwa ya anggota DPD, DPR, dan DPRD itu harus mundur ketika dia mencalonkan di dari kepala daerah. Kalau kemudian alasannya karena anggota DPRD itu masa berakhirnya berbeda-beda, tapi itu kan tidak bisa jadikan alasan. Karena undang-undang kan menetapkan, apalagi kalau kita lihat jadwalnya. Jadwalnya itu kan anggota DPRD dan DPD itu kan dilantik 1 Oktober. Sementara untuk pilkada itu kan 27 November. Jadi setiap kepala daerah yang ingin maju di pilkada, kalau dia sudah terpilih menjadi anggota DPD, anggota DPR, DPR, dia pasti sudah dilantik dan dia harus mengundurkan diri. Itu aturan bagunya. Jadi sebenarnya perbedaan ini semestinya tidak perlu di inisiasi lah katakan lebih oleh seorang ketua KPU. Kan pernyataan ini kan justru membuat masyarakat bingung, membuat kegaduhan, dan sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu karena aturannya sudah jelas. Itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2, UPS, undang-undang nomor 10, 2016. Artinya dasar hukumnya sebenarnya sudah ada, sudah jelas ya. Malah kesannya jadi menimbulkan multitafsa di sini. Betul, jadi malah membuat masyarakat bertanya-tanya, ini sebenarnya antar pimpinan lembaga negara ini kok malah terkadang, malah membuat statement-statement yang justru membingungkan, saya kira tidak perlu lagi hal-hal seperti ini. Oke, statement membingungkan lain ini keluar dari Israel, Mas Jekat. Tadi malam ya, majelis umum PBB ini mendukung Palestina Merdeka. Tentu saja Israel menolak hal ini, dan bahkan Duta Besar Israel, Gilan Erdan, sempat merobek-robek piagam PBB UN Charter untuk menunjukkan ketidaksukaannya dengan keputusan PBB yang mendesak Dewan Keamanan untuk mengakui Palestina sebagai negara. Bagaimana kita memandang, apa namanya, ini apa yang ditujukan oleh PBB dari sidang resolusi ini, Mas Jekat? Sebenarnya kan kalau dari berita kita ya, dari 177 negara anggota PBB, itu kan 143 kan memberikan persetujuan untuk sebuah Palestina sebagai negara, dan 25 absen. Tapi yang jadi persoalan selama ini kan suatu saat ya, ini bisa diveto lagi oleh Amerika kan. Sama kemarin sebelumnya juga kan, ada mayoritas anggota PBB menyetujui, mpamanya kejatan-senjata segala macem, tiba-tiba Amerika belum veto. Sebenarnya kan menurut saya, biang persoalan konflik antara Palestina dan Israel itu, selain keperlihatan Israel dan apa, nafsu untuk terus melakukan penjajahan di Palestina ya, sebenarnya Amerika. Ketika Amerika itu benar-benar bertinjak sebagai pembelahan, yang tidak membeda-bedakan setiap negara, setiap bangsa ya, sebenarnya sudah selesai dari dulu. Tetapi faktanya kan Amerika selalu justru menunjukkan standar ganda. Ketika di negara-negara lain dia begitu keras bahkan terkadang menggunakan kekuatan senjata dengan alasan untuk menggunakan apa, menegakkan HAM. Tetapi di sebuah wilayah yang jelas-jelas terjadi pelanggaran HAM luar biasa, ketika Israel itu tiada henti menunjukkan kepiadaban, keperutalan, dan sangat tidak manusiawi. Terang-terangan ya, seluruh dunia menyaksikan. Sampai sekarang kan Amerika diam-diam saja, malah memberikan dukungan. Mas Jaka kalau sebelumnya kan soal gencatan senjata karena tekanan internasional, akhirnya AS tidak memveto tapi abstain begitu. Paling tidak itu kan suatu kemajuan pada saat gencatan senjata. Nah dengan tekanan internasional terus meningkat saat ini, apakah nanti mungkin kita bisa melihat keadaan yang berubah di Dewan Keamanan? Saya kok melihatnya Amerika tidak akan berubah ya. Paling melunak-melunak tapi tidak terlalu signifikan. Tetapi saya pikir apapun ini sebuah kesepakatan atau resolusi ini kan sebagai bentuk hubungan moral kepada para rakyat Palestina untuk berjuang membebaskan diri dari penjajahan. Itu yang menurut saya paling penting. Paling tidak mayoritas negara. Dan saya yakin suatu saat Palestina juga akan merdeka. Karena kemerdekaan itu kan kadang butuh upaya yang luar biasa, ditepus nyawa begitu banyak dan waktu yang sangat lama. Tapi suatu saat sih kita yakin Palestina, rakyat benar bisa menikmati kemerdekaannya. Apalagi kita lihat dari jumlah negara mayoritas sebenarnya sudah banyak sekali. Oke, nah yang butuh upaya luar biasa lain mungkin masyarakat dan mungkin butuh anggaran luar biasa jika nomin kelatur kementerian ini ditambah. Ada usulan dari 34 menjadi 40 dan pembahasan itu sepertinya cukup ramai di publik. Bahkan ada beberapa parpol yang terang-terangan ya sudah ditambah saja begitu. Nah bagaimana media Indonesia memanah ini? Iya sebenarnya kan tujuan, kita berangkat dari tujuannya apa sebenarnya. Kenapa mesti menambah jumlah kementerian, apakah karena memang itu adalah sebuah tuntutan dari kebutuhan yang harus diberikan sehingga untuk mengatasi persoalan-persoalan yang memang akan semakin berat atau karena untuk memberikan, untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu. Urgensinya apa begitu ya? Semakinnya kalau hanya untuk agar bagi-bagi kursi semakin banyak peman yang masuk ke lingkaran pemerintah ya tentu saja tidak bagus menambah kementerian dengan tujuan seperti itu. Tetapi kalau tujuannya itu untuk agar kinerja pemerintah nanti lebih progresif, lebih cepat, lebih sigap itu mungkin bisa dipertimbangkan. Tetapi sekali lagi harus ada pemikiran atau pertimbangan yang betul-betul serius sehingga ya tidak sia-sia, tidak menguras keuangan negara lagi hanya untuk memberikan kepentingan, untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompoknya. Karena kalau saya lihat tadi di media Indonesia ditulis latar-rata negara di Asia Tenggara itu ya 30 ya? Iya, bahkan sebelumnya itu kan kita juga sekitar 33 kalau salah itu waktu Bumega itu kan. 30 kalau tidak salah malah. Iya sekitar 30-an, tapi kalau sampai 40 sih kita melihatnya semakin besar. Dan katanya itu kalau kabinet itu terlalu gemuk itu kan juga tidak bagus. Kan mendingan kabinet ramping, profesional, betul-betul jaken kabinet itu kan yang lebih bagus daripada obesitas. Kalau obesitas itu kan juga tidak bagus kan, dari sisi kesehatan juga tidak bagus kan. Jadi mungkin harus benar-benar dipertimbangkan lah. Dan nanti pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu jangan hanya karena ingin memberikan tempat kepada pihak-pihak yang dirangkul, pihak-pihak yang merasa sudah berjasa kemudian membengkakkan jumlah kementerian yang tentu saja akan menambah biaya dari negara. Oke, apalagi masyarakat terus menyebutkan soal ini ya. Jadi jangan sampai membengkak juga ini soal kasus yang dialami di internal KPK, Mas Jaka. Nah, kita berakangan ini kan agak sedih melihat ini kok lembaga yang memiliki kewarnaan luar biasa menjadi seperti ini. Sementara lembaga lain yang memberantas kejahatan korupsi maju dengan mengumus banyak kasus, lah KPK kok malah sibuk di dalam sendiri bagaimana, Mas Jaka? Ya, ini banyak yang menilai bahwa pimpinan KPK periode 2019-2003 kemudian ditambah lagi setahunnya di 2024 adalah periode yang paling buruk. Banyak sekali indikasi yang menguatkan penilaian seperti itu. Yang pertama adalah, yang paling kelihatan adalah begitu banyak pimpinan KPK melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran etika, bahkan ada pelanggaran hukum. Kalau kita lihat yang paling menonjol adalah bagaimana seorang ketua KPK untuk kali pertama dalam sejarah itu menjadi tersangka kasus korupsi. Dan ini kan luar biasa memalukan, luar biasa buruk, luar biasa menjadi pukulan, menjadi noda hitam KPK yang selama ini begitu cukup cemerlang dalam memberantas korupsi. Jadi harus ada perubahan yang sangat signifikan. Salah satu caranya apa? Yang paling dekat adalah bagaimana Presiden Jokowi itu memilih pansel, panitia seleksi capim KPK untuk periode berikutnya dengan betul-betul mendapatkan orang-orang yang sangat bagus. Sebenarnya kalau kita lihat buruknya kinerja KPK saat ini, buruknya kinerja yang ditunjukkan pimpinan KPK saat ini, kan tidak lepas dari bagaimana dulu panitia seleksi. Karena sebenarnya kan dulu cukup banyak kontroversi juga waktu pemilihan-pemilihan. Cukup banyak juga ingatan apa? Warning-warning yang diberikan masyarakat sipil kepada pansel, tapi faktanya justru memilih-milih orang yang tersekarang terpukul tidak bagus. Banyak yang menilai wadah saat itu hanya untuk mengakomodir kepentingan, makanya itu yang dipilih. Betul, jadi Presiden masih ada waktu ini katanya bulan ini mau ditentukan. Harus betul-betul orang yang punya integritas tinggi, punya kompetensi yang luar biasa, dan yang paling penting adalah tidak punya afiliasi ke kepentingan manapun. Oke, nanti kita nantikan karena meruah KPK itu sesungguhnya harus dijaga. Kalau tidak kapan mau majunya, kapan mau mengusut kasus-kasus yang ada, sementara koruptor masih terus mengelenggang dengan bebas. Dan itulah yang menjadi topik dalam Editora Media Indonesia kali ini. Pemirsa kita saksikan bersama, Memulihkan Murwah KPK. Martabat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kian berada pada titik nadir. Bukannya menunjukkan prestasi, rentetan kontroversi memalukan, justru terus-menerus dan konsisten diproduksi oleh lembaga anti-rasuah itu. Integritas KPK kini seolah runtuh di masa kepemimpinan periode ini. KPK seperti telah kehilangan teladan dalam hal integritas. Bukan main-main, sejumlah pimpinannya secara bergilir di terpa beragam kasus. Mulai dari etik hingga pidana korupsi. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpas rasuah, justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi. Kasus Lily Pintauli, selaku wakil ketua KPK yang menerima gratifikasi fasilitas mewah, serta tiket menonton MotoGP Mandalika secara gratis memulai kontroversi memalukan bagi insan KPK. Selain melanggar etik, Lily juga terindikasi melanggar pidana. Lily akhirnya mengundurkan diri. Lalu, kasus puluhan pegawai rutan KPK yang melakukan pungutan liar atau pungli menjadi cerminan bahwa persoalan integritas di tubuh KPK juga menjangkiti level bawah. Adapun total transaksi pungli tersebut mencapai 6,1 miliar rupiah. Sebanyak 66 pegawai KPK yang terlibat kasus itu kini telah dipecat. Puncak kebeburukan itu menyeruak ke publik ketika mantan ketua KPK Firly Bahuri saat masih menjadi pucuk pimpinan melakukan dugaan tindak pidana pemerasan terhadap eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly telah ditetapkan menjadi tersangka dan dari fakta persidangan ada permintaan uang sebesar 50 miliar rupiah oleh Firly kepada Syahrul Yassin. Rentetan skandal di internal KPK ini jelas tidak hanya membuat lembaga anti rasuah kehilangan keteladanan, tapi juga merosotnya kepercayaan dari masyarakat. KPK kini ibarat sapu kotor berlumur, masalah yang dipakai untuk membersihkan korupsi. Publik tentu berharap era kepemimpinan KPK yang jauh dari harapan itu dapat segera diamputasi. Proses pergantian pimpinan KPK tahun ini harus mampu menjadi momentum untuk mengembalikan murwah lembaga anti korupsi tersebut. Momentum mengembalikan lembaga ini pada kitoknya sebagai institusi pemberantasan korupsi yang tegak integritasnya mesti terus digaungkan. KPK tidak boleh lagi melenceng, miring, ataupun bengkok mengikuti kepentingan-kepentingan di luar pemberantasan korupsi. KPK mesti tegak lurus bahwa perang melawan korupsi pantang dinegosiasi atau dikebiri. Momentum itu muncul saat pemerintah memulai melakukan proses pergantian pimpinan KPK yang bakal berakhir pada Desember mendatang. Presiden Jokowi Dodo telah memulai proses pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK. Istana menyebut bahwa pansel akan diisi 9 orang juri, yakni 5 dari pemerintah dan 4 dari perwakilan publik. Presiden Jokowi Dodo diharapkan untuk tidak lagi mengulangi kesalahan 5 tahun lalu. Kini Jokowi Dodo harus benar-benar selektif menentukan 9 anggota pansel itu. Pilih pansel dari orang-orang yang kredibel, agar jangan sampai pansel kembali kecolongan memilih figur serampangan dan bermasalah yang justru melemahkan pemberantasan korupsi. Dengan pansel yang kredibel, akan terpilih calon pimpinan KPK yang kredibel pula. Mereka dipilih dari kalangan yang benar-benar berkeinginan memberantas praktek lancung korupsi yang sudah seganas kanker. Pansel yang kredibel tidak akan memilih pimpinan yang rekam jejaknya abu-abu, serta sekadar punya kemauan menyediakan diri sebagai alat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kepentingan pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK periode selanjutnya juga akan menjadi warisan bagi Presiden Jokowi Dodo yang bakal lengser Oktober mendatang. Disinilah juga nanti publik akan menilai komitmen Jokowi Dodo dalam pemberantasan korupsi. Jika pansel yang dibentuknya digawangi figur-figur berintegritas, rakyat pasti angkat topi saat melepas kepemimpinan Jokowi Dodo. Memulihkan meruah KPK yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini, nanti Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 021 583 99100. Kami akan kembali usai jenayah tetaplah di editorial media Indonesia. Dan kembali di editorial media Indonesia Pemirsa bagaimana agar meruah KPK ini kembali sebagai memiliki taji dalam memberantas korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa. Untuk membahas tema editorial hari ini, yakni memulihkan meruah KPK, kita akan membahasnya bersama peneliti ICW Kurnia Ramadana melalui sambungan telepon. Mas Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Mas Jaka, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Kurnia, kemarin mengingatkanlah ya istilahnya Presiden Jokowi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini kesalahan apa yang dimaksud, Mas Kurnia? Ya, kita tahu pada tahun 2019 terjadi proses pemilihan pimpinan KPK. Dan kala itu, kami menganggap Presiden telah keliru dalam melakukan proses rekrutmen atau penjaringan pimpinan KPK. Dan itu dimulai saat Presiden membentuk panitia seleksi pimpinan KPK, di mana kalau kita melihat komposisinya, sangat kental dengan indikasi konflik kepentingan, mengabaikan integritas, dan mengabaikan partisipasi publik. Maka dari itu, sebagaimana dibahas dalam diskusi Metro TV pagi hari ini, tahun ini ada proses pemilihan pimpinan KPK, di mana sebentar lagi, kalau berdasarkan pernyataan koordinator, staf khusus Presiden, dalam waktu dekat akan dibentuk panitia seleksi pimpinan KPK. Tentu, ICW dan banyak kelompok masyarakat sipil berharap agar Presiden yang pertama kali dilakukan, Mas Iqbal, harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia, dan dalam hal ini, bagaimana terjadi rentetan kontroversi di KPK. Sehingga, ketika membentuk pansel, berdasarkan permasalahan atau realita yang ada. Kemudian, yang kedua, Presiden harus mengevaluasi proses seleksi pimpinan KPK yang carut-marut, syarat akan kontroversi, sebagaimana terjadi tahun 2019 yang lalu, sebelum tiba pada penunjukan figur-figur yang akan bergabung dalam panitia seleksi pimpinan KPK. Demikian, Mas Iqbal. Mas Kurnia, itu kan, saya ingat ya, ICW itu sebenarnya pada tahun 2019 juga sudah aktif berserta teman-teman aktivis yang peduli terhadap pemberantasan korupsi lainnya. Nah, pada saat itu, apa sih yang menjadi masalah utama dan terkesan seperti mengabaikan partisipasi publik, seperti yang Anda sebutkan tadi, Mas Kurnia? Ya, Mas Iqbal, dalam undang-undang KPK disebutkan salah satu sumber informasi panitia seleksi pimpinan KPK adalah masyarakat. Tentu, ketika masyarakat memberikan masukan, masyarakat melancarkan kritik, harusnya dijadikan suplemen untuk bekerja lebih baik pada proses penjaringan. Saya ambil satu contoh konkret, Mas Iqbal. Dalam proses seleksi pimpinan KPK tahun 2019, panitia seleksi pimpinan KPK mengabaikan urgensi kepatuhan LHKPN. Dulu, Pansel menganggap bahwa ketika mereka mencalonkan sebagai pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara, mereka tidak usah melaporkan LHKPN. Nanti akan dilihat saat atau diwajibkan saat mereka terpilih sebagai pimpinan KPK. Tentu kami menganggap logika ini keliru. Harusnya kepatuhan LHKPN itu dijadikan syarat administrasi. Kalau Pansel atau kalau calon pimpinan KPK mendaftar dan dia tidak patuh LHKPN, sejak awal saringan LHKPN itu sudah berlaku. Namun, Mas Iqbal sayangnya itu tidak diindahkan oleh panitia seleksi pimpinan KPK. Satu terakhir, Mas Iqbal. Kalau Mas Iqbal ingat tahun 2019 yang lalu, Firli Bahuri atau ketua KPK, mantan ketua KPK, itu kami sudah ingatkan bahwa yang bersangkutan itu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik saat menjabat sebagai deputi penindakan KPK. Tapi ketika diingatkan itu, justru Pansel mengabaikan hal itu. KPK sudah menggelar konferensi PERS tahun 2019. Nah, dalam posisi itu, kami mengkritik Pansel yang mengabaikan insikritas dan mengabaikan partisipasi masyarakat. Demikian, Mas Iqbal. Jadi, kalau Mas Kurnia melihat dampaknya apa sekarang dari pengabayan suara dari masyarakat itu, kemudian bagaimana juga Mas Kurnia memandang ini kalau kita melihat internal KPK kan agak prihatin ya. Mulai dari sipir bahkan terlibat dalam hal itu. kemarin sempat diminta, cuma minta maaf, tapi hanya diberikan saksi yang lebih tegas. Kemudian sampai pucuk pimpinannya pun sekarang selain etik juga pidana. Bagaimana Anda melihat apa yang terjadi di internal KPK sekarang? Ya, Mas Iqbal, komisioner-komisioner KPK adalah penanggung jawab utama segala tindak tanduk kelembagaan KPK. Maka dari itu, ketika keliru dalam memilihlah koda pemimpin KPK, akibatnya bisa seperti saat ini. Satu, pimpinan KPK berentet dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Pengawas. Bahkan dua diantaranya sudah hengkang. Satu, Lili Pintauli Siregar, karena terbukti menjalin komunikasi dengan pihak berperkara. Kemudian yang kedua, yang saat ini sudah menjadi tersangka, yaitu Kirli Bahuri. dia terbukti melakukan praktik hidup hedonisme, dia berkomunikasi dengan pihak berperkara, bahkan terbaru ada dugaan dia meminta 50 miliar rupiah. Maka dari itu, Mas Iqbal, ada tiga indikator kami kepada Presiden untuk menunjukkan sel. Satu, dia harus berintegritas. Dua. Baik, terima kasih, Mas Kurnia Ramadhan dari ICW. Sudah kami catat poinnya, itu tadi semoga masyarakat tidak mengabaikan suara dan masyarakat lagi. Dan pemirsa, kami akan membawa Anda saat ini terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan di Editorial Media Indonesia. Ini adalah skuad Garuda Muda Timnas U23 yang baru saja tiba di tanah air. Ya, Mas Jaka, ini di kondisi terkini di Madara Soekarno-Hatta, tampaknya masyarakat antusias pagi-pagi. Selain dari pihak Awak Media, juga tentunya fans Timnas sudah bersiap menyebut U23. Nah, kalau kita melihat perjalanan Timnas, ini kan sebenarnya sudah melebihi target, Mas Jaka. Bagaimana Anda melihat kiprah Timnas kemarin dalam rangkaiannya? Iya, kita kecewa ya. Kenapa akhirnya skuad Garuda Muda kita ini gagal juga tampil di Olimpiade setelah terakhir tampil di 1956. Ya, tapi kita juga harus mengakui bahwa mereka sudah menunjukkan kiprah yang terbaik. Bahkan mereka sudah melebihi ekspektasi dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23. Itu kan sebuah prestasi yang sangat bagus. Termasuk di bawah Nakoda Shintayong ya. Betul, betul. Kita akan lihat, kita akan dengarkan. Ini adalah pernyataan dari Coach Shintayong. Kemarin sempat dicoba dengan kartu merah, Mas Jaka ya. Coba kita dengar, sudah ada translator di situ. Semoga Coach Shintayong bisa memberikan pernyataan kepada wartawan. Jalan berdatangan Piala U23 di Bandara Sutan Laka. Jalan berdatangan Piala U23 di Bandara Sutan Laka. Jalan berdatangan Piala Asia U23 di Bandara Sutan Laka. Jalan berdatangan Piala Asia U23 di Bandara Sutan Laka. Belum ada yang Coach Shintayong lihat langsung. Jadi memang tidak bisa dibicarakan sekarang. Karena memang baru selesai pertandingan kemarin. Jadi baru akan dibicarakan nanti. Dan pembicaraan baik ya sebelumnya. Dengan Pak Eric. Akan bersama dengan PSSI sampai tahun 2027. Hasil evaluasi dari pemain untuk pertandingan di mana menurut. Dari pelatih sedia yang menurut. Oke. Hasil evaluasi dari seluruh pertandingan yang sudah berlangsung terhadap permain. Bagaimana perkembangan dari para pemain dari awal itu saat ini? Jalan berdatangan Piala Asia U23 di Bandara Sutan Laka. Jalan berlangsung terimas Terima kasih telah menonton! 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 Ya itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Coach Sinteyong Terkait dengan evaluasi dan juga performa dari tim NAS Ada beberapa poin yang disampaikan Di antaranya terkait dengan hasil evaluasi Kemudian mengapresiasi dukungan kepada seluruh pihak yang mendukung termasuk PSSI Dan selanjutnya akan fokus dalam kualifikasi Piala Dunia Dan juga tim NAS yang masih di predisi akan bermain cemerlang Langsung dijahit 5 jahitan dan masih belum kering kata dokternya Tunggu 4 hari baru bisa di ini Enggak tahu diapain lagi nanti Tunggu 4 hari kata Ya ini pertama kali kita loros di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah Dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpia ada satu tim ini Karena ya takdir berkata lain Jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu Dan yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang Dan ya dari kami juga pemain Kita juga berharap sepak bola Indonesia sudah berkembang Dan semoga sepertinya bisa lebih berkembang lagi juga Dari kami pemain ya Mungkin itu Dengan kemarin Jadi pelajaran apa yang diambil selama pertandingan kemarin? Oh banyak-banyak hal Banyak hal pelajaran yang kita ambil Karena juga kan kita sudah kumpul sangat lama Terus sudah satu bulan dulu ya Terus juga kita Dari kita dianggap tim sebelah mata Dan akhirnya kita bisa sampai di semifinal Ya itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi Dari seluruh kerja keras pemain dan pelatih juga Terus Tandu apa lagi? Ya bersyukur juga Dan juga pastinya Tidak berhenti sampai sini Kita terus ingin maju lebih baik ke depannya Dari sisi permainan selama ini Dengan pemain naturalisasi itu Apa dari teman-teman yang dari Indonesia Dari fungsi lokal yang bisa dianggap? Ya kalau kita Kita kan sebelumnya sudah kumpul juga ya Masih ada training camp Jadi berapa hari pun kita Sudah mengalami kecocokan lah Karena banyak pemain dari U23 ini kan Campuran dari yang senior Jadi Tidak ada perbedaan jauh lah Antara buat adaptasinya itu aja Ya karena juga mungkin Karena kita sudah Melakukan training camp juga ya Jadi chemistry kita Sudah saling tahu satu sama lain Jadi tidak ada perbedaan yang Signifikan banget Makanya di setiap pertandingan kita Melakukan apa yang diberikan pelatih Dan Dan kita semua Paham sesuatu sama lain Errandu kemarin gimana melihat Jadi kapten memimpin Pas wakil lawan gini Melihat sosok memimpinannya Di lapangan seperti apa Terus kita sekarang nih Jadi kapten pertama kali Perasaannya seperti apa Dan Beban sih jadi kapten kemarin Pas wakil lawan gini Kalau dulu Kalau saya Menurut saya Siapapun kaptennya Di dalam lapangan Semua Semua berhak bicara Semua Berhak Saling Tegur Satu sama lain Sebagai kapten Menurut saya itu Diberikan tanggung jawab lebih Sama pelatih Sama Kutsin Jadi ya Saya Hanya bisa melakukan Yang terbaik Di lapangan Kalau Saya Siapapun yang jadi kapten Saya percaya Dan juga Saya tahu itu Pilihan dari pelatih semua Dan Pasti Apapun itu Kita semua di lapangan sama Tapi Kapten itu adalah Yang memimpin kita Di lapangan itu aja Terakhir dong Pesan untuk supporter Yang sempatkan Waktu lawan Irak Ada beberapa pemain Yang dibuja Habis-habisan Dengan supporter Ada pesan khusus Nggak buat supporter Kedepannya Untuk Jangan seperti itu Tidak ada sih Kalau Menurut saya Kan kita semua Sekarang Spock bola kita Yang seperti Saya bilang tadi Spock bola kita Lagi berkembang Ke hal positif Jadi Semoga juga Supporter juga Bisa 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 Men-support Lebih baik lagi Kalaupun Mengkritik Yang-mengkritik Yang lebih Positif lagi Ya mungkin Seperti itu aja Terima kasih 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 Dan juga Keeper dari Timnas U23 Ernando Ari Yang memberikan Pernyataan Tampaknya Coach Sintayong sudah pulang duluan Mas Jaka Dan yang lain Sepertinya masih belum Tiba ya Di Bandara Sukanohata Tadi katanya sempat disinggung ya Soal kalau supporter memang mendukung Tapi kalau bisa, kalau memberi komentar yang positif Karena mungkin ada beberapa Yang kata-katanya Kurang enak begitu ya Terkait dengan performa tim Mas ini Kalau belakang, orang-orang sustra Sangat merugikan sepatulnya Indonesia kan Yang lagi rame itu kan ketika supporter Yang di lini masa itu Memberikan, apa, membully Para pemain untuk tim Kata-kata rasis Itu kan sebuah perbuatan yang sangat Dilah haramkan dalam sepak bola Dan kita khawatir Itu akan mendapatkan reaksi dari FIFA Itu akan berpengaruh juga Masuk monitor FIFA Kalau nanti Juni itu Melaporkan ke FIFA Atau ke konfederasi lain Itu bisa berpengaruh Sebagai sebuah tanda Tidak sportifitas Itu justru merugikan Karena itu dukungan yang Kontraproduktif Mas Jokar, tapi kalau melihat Perkembangan dari permainan Tim Mas sejauh ini dan juga Sudah melebihi target lah ya kan Semifinal ya targetnya Terus sekarang sudah kembali Kebadi Tanah Air Dan kemarin kalau Coach Shin sih Bahkan sempat dibilang ya Asisten pelatih Coach Shin tuh sama menangis gitu Saking kecewanya gitu Nah apakah ini bisa menunjukkan Bahwa sebenarnya kita tuh Melangkah maju Hanya ini memang fase yang harus Dilewatin untuk menunjuk titik itu Iya saya kira ini adalah Modal yang sangat berharga ya Bagi perkembangan sepak bola kita Tampil di semifinal Piala Asia U23 itu kan Bukan sebuah prestasi yang buruk Itu prestasi yang sangat baik Dan itu ditunjukkan oleh Anak-anak muda Mereka masih punya Banyak waktu untuk terus berkembang Yang penting adalah Mereka harus terus menginjak bumi Jangan terlalu terlena Dengan prestasi yang sudah Dicapai Jangan terus Merasa di atas Langit Karena terlalu lama di atas langit Itu akan Suatu saat akan jatuh Kalau tidak hati-hati kan Jadi Ini baru Tahap awal Masih ada tahap-tahap berikutnya Yang saya pikir Tantangan akan semakin berat Dan kita berharap Mereka betul-betul bisa Mengembangkan permainan Sehingga Kedepannya bisa tampil Lebih baik lagi Dan memberikan prestasi yang Lebih baik lagi Kan masih banyak juga Event-event Sepak bola yang mesti kita hadapi kan Yang paling dekat itu adalah De lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Nanti kita melawan Irak Kemudian melawan Filipina Ya mudah-mudahan Untuk tim senior ini Memberikan bukti bahwa Sepak bola memang Sedang Sedang menuju Fase-fase yang Mengembirakan Mudah-mudahan bisa lolos Ke babak berikutnya Sehingga Kekecewaan Meskipun Meskipun kita tidak bisa Mengesampaikan prestasi Luar biasa Itu bisa ditebus Nanti di kualifikasi Piala dunia Mengelirakan JN itu pemersatu bangsa ya Mas Jaga Kalau kita lihat kemarin itu Sepertinya semua Apalagi setelah dinamika yang terjadi Di Pilpres Kemarin semua Bersatu padu Mendukung Tepunggawa Timnas U23 Kita harapkan tadi Kalau Coach Sintayong sendiri sih Optimis ya Permainan Timnas ini Ini akan cemerlang Kedepannya Artinya Lagi sayang-sayang ini Mas Jaga Makanya Kalau modal yang demikian berharga Kemudian disiasiakan Karena kesalahan-kesalahan Yang tidak perlu Kesalahan-kesalahan Yang seperti sebelumnya Kan kesalahan Salah satu kelemahan Pemain muda kita itu Adalah ketika mereka sudah Mendapatkan prestasi Yang dianggap Luar biasa Mereka kan kadang terlena Apalagi Sanjungan-sanjungan publik Sanjungan-sanjungan Dari pejabat Itu menurut saya Tidak kadang berlebihan Sehingga mereka membuat Membuat itu Ya selalu merasa Terlena ya Terlena ya Terlena langit Untuk padahal Masih jauh lah Dari prestasi yang Yang betul-betul Bisa kita banggakan Oke jadi Dampaknya kepada mental Timnas Kalau Anda melihat Apakah kemarin Pembentukan mental yang baik Bagi Timnas? Ya kalau mental itu kan Salah satu yang ditekankan oleh Tekankan oleh Sintayong kan Dari sisi skill lah itu Ya meskipun tidak Tidak sebagus Para pemain Eropa Atau Amerika Latin ya Tapi kita masih Masih bisa kita harapkan Kelemahan selama ini Untuk para pemain kita itu Adalah pertama adalah Soal mental Kedua soal fisik Nah itu yang di Yang betul-betul Diperhatikan oleh Sintayong kan Dan kalau kita lihat Soal mental Kita kemarin Di melawan Korea Selatan Meskipun Apa Rengkeng kita Titim Nasenior itu jauh Tapi kita bisa mengalahkan mereka Bahkan kita bisa lolos Ke perempat final Kemudian ke final Meskipun akhirnya Harus kita akui ya Kita gagal untuk memetik Satu tiket ke Olimpiada kan Tetapi itu menduktikan bahwa Ya mental kita sudah 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 bisa kita harapkan Fisik para pemain Juga masih Meskipun masih Perlu ada peningkatan Tapi juga sudah mulai Menjanjikan Jadi ini tinggal dipoles Dan mudah-mudahan Anak-anak muda kita ini Terus berkembang Terus mengasah kemampuan Tidak lupa diri Dan Kedepannya betul-betul Bisa memberikan prestasi Yang jauh lebih membanggakan Bagi persepak bolaan Dan bangsa kita Baik Karena publik Korea Selatan pun Kata Kocin sekarang Juga mendukung tim nasi Indonesia Setelah kemarin mereka dikalahkan Nah prestasi membanggakan Juga tentunya kita harapkan Ditunjukkan oleh Lembaga Pemberantasan Korupsi Anti Rasuah Nah apakah itu bisa dipulihkan Nanti kita akan kembali pembahasannya Tetaplah bersama kami Di Editorial Media Indonesia Anak-anak muda di Editorial Media Indonesia Masih membahas terkait dengan Memulihkan murwa KPK Mas Jakarta Tadi kita sudah dengar ya Mas Kurnia dari ICW Itu sebenarnya pada saat 2019 itu Sudah diingatkan bahwa Ini figur yang bermasalah Dan kontroversial Dan ternyata memang terbukti Kejadian sekarang Kasus demi kasus Tidak hanya pelanggaran etik Tapi juga pidana Nah apakah ini artinya Memang sejak awal Seharusnya itu sudah diperhatikan Termasuk suara dari Partisipasi publik Termasuk teman-teman aktivis Pemberantasan Korupsi Ada prinsip begini kan Hasil itu kan Pasti tergantung dengan proses Kalau di Editorial Media Kita menekankan bahwa Pimpinan KPK yang baik Bisa didapatkan Ketika panselnya juga baik Pimpinan KPK yang kredibel Bisa didapatkan Ketika panselnya kredibel Pimpinan KPK yang berintegritas Bisa didapatkan Ketika panselnya juga berintegritas Kalau umpamanya panselnya itu Integritasnya kurang Tidak kredibel Punya afiliasi kepentingan Ke pelompok atau politik tertentu Ya kita mengkhawatirkan Pimpinan KPK yang mereka seleksi Juga tidak seperti yang kita harapkan Dan itu kan sudah ditunjukkan Di 2019 Tadi betul lah Mas Kurnia bilang Sudah banyak Apa peringatan-peringatan Yang diberikan oleh masyarakat Termasuk Status Pak Fili Bahuri Misalnya Itu kan sudah Sebenarnya kan harus bisa Menjadi pertimbangan yang Sangat matang Bagi pansel Tapi pantanya Justru malah Diterpilih Kemudian disetujui Di DPR Menjadi kedua KPK Hasilnya Seperti sekarang Jadi menurut saya Kekeliruan-kekeliruan Seperti itu Tidak boleh Boleh terulang Dan ini semuanya Tergantung dari Pak Jokowi Sebagai pihak yang Memilih pansel Untuk tahap pertama Bisa membentuk Di pimpinan KPK Seperti ini Tadi Sebenarnya Ada tiga ya Menurut saya Persyaratan pokok Yang harus dimiliki Oleh anggota pansel Pertama adalah Tadi kita sebutkan Adalah kompetensi Tadi Mas Kurnia Betul dia bilang Mereka harus Memahami betul Permasalahan korupsi Kita itu Seperti apa Jadi nanti Ketika dia memilih Anggota Calon pimpinan KPK Dia mendasarkan Pertimbangan bahwa Mereka harus Betul-betul Tahu Realita permasalahan Yang ada di lapang itu Seperti apa Jadi tidak salah pilih Tidak salah Tidak seperti memilih Apa Kucing dalam karung Seperti itu Kemudian soal Integritas Integritas itu ada dua hal Pertama dalam Dalam rekam Cepjak yang bagus Dan tidak tercelah Baik dalam Soal etika Maka soal hukum Kalau dari sisi Apa Pak Fili 2019 Misalnya Itu etika Sudah terbukti bersalah Secara hukum Waktu itu kan Juga ada Dukaan Dia menghambat Penyidikan Di KPK Itu sebenarnya Menurut Seharusnya menjadi Pertimbangan Untuk tidak Memasukkan Pak Fili Sebagai calon Pimpinan KPK Tetapi faktanya kan Jalan terus Ada apa Di balik itu Dan yang ketiga adalah Soal mereka Harus independen Tidak boleh Berafiliasi Ke kelompok tertentu Tidak boleh Terkait dengan Kepentingan politik Atau institusi Institusi politik tertentu Sehingga mereka Nanti bisa Memilih orang-orang Yang benar-benar Independen Yang hanya Mencurahkan tenaga Dan lainnya Untuk memberantas korupsi Kalau mereka punya Afiliasi kelompok tertentu Atau politik tertentu Kita khawatirkan Mereka yang dipilih Juga Punya afiliasi Ke Pihak-pihak tertentu Dan itu sangat berbahaya Karena untuk Memberantas korupsi Itu kan harus Berlaku ke Semua orang Tidak boleh Membeda-bedakan Tidak boleh tebang pilih Kalau pimpinan KPK Hasil Seleksi Pansel Itu punya Afiliasi Punya kecenderungan Memihak kelompok-kelompok tertentu Itu merupakan langkah Yang luar biasa mundur Bagi pemberantasan korupsi Oke Baik Itu yang harus diingat Karena Biar bagaimanapun Yang tertinggi Pucuk tertinggi Juga bertanggung jawab Terhadap pemberantasan korupsi Kedepannya Apalagi Apalagi kalau kita lihat situasi Diminta pertanggung jawaban Istilahnya KPK yang secara Sistem atau secara Institusi juga Tidak terlalu bagus Harus mendapatkan Orang-orang yang betul-betul bagus Oke Kita nantikan bersama Karena Kledai tidak akan mungkin Jatuh ke lupa yang sama dua Kita harapkan itu tidak terjadi Terima kasih Mas Jaka Sama-sama Sampai jumpa